Kalau saja kita berani jujur dengan apa yang Allah tutup-tutupi pasti kita tidak akan bangga sama sekali dengan pujian apapun yang diberikan orang kepada kita karena kita tahu bahwa pujian orang itu sama sekali tidak cocok dengan keadaan kita benar kehadirin andai kata kita berani jujur dengan apa yang Allah tutup-tutupi kita tidak akan terluka dengan penghinaan orang kepada kita karena penghinaan orang kepada kita sangat sangat remeh dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya siapapun yang berani jujur melihat dirinya sendiri apa yang Allah tutup-tutupi ini saya akan sangat sering menangis betapa maha baiknya Allah yang kita hianati siang dan malam tapi tetap menjaga kehormatan kita kehormatan kita sebagai suami di hadapan istri kehormatan kita sebagai anak di hadapan orang tua kehormatan kita sebagai orang tua di hadapan keluarga mudah-mudahan Allah tutupi dan hapuskan selama-lamanya Allahumma inna ka'afun tuhibbul aqwa fa'afu anna amin ya Allah ya Rabbil Alamin hadirin di dalam sebuah hadis Abu I'ala bin Umayyah semoga Allah ridho Rasulullah s.a.w. pernah bersabda inna allaha azzawajalla hayiyun sitir sesungguhnya Allah azzawajalla maha malu dan maha menutupi yuhibu sitir dan juga sangat senang menutupi jadi aslinya kita ini benar-benar hidup dalam tutup Allah s.w.t benar-benar yang membuat kita punya teman yang membuat orang menyapa yang membuat kita bisa duduk bersama disini tanpa diganggu orang yang membuat kita bisa diterima di tempat kerja berjualan laku omongan didengar ada yang mau jadi jodoh itu semata-mata karena Allah memberikan tutup menutupi kebusukan pikiran jina mata telinga khianat Allah juga menutupi kebusukan hati kita kesombongan ria wujud takabut Allah menutupi pikiran-pikiran kotor kita Allah tahu semua maksiat yang terang-terangan yang sembunyi-sembunyi yang diam-diam berapa banyak diantara kita yang menampilkan kesolehan ketika di depan orang tapi ketika tiada orang kita berbuat maksiat dengan merasa aman andai saja kita sadar bahwa kita diterima oleh sekeliling kita karena tutup dari Allah maka kita akan sangat bersegera untuk tobat mengapa? karena tentu saja mudah bagi Allah membuka siapa diri kita tidak ada yang jago menutupi air tidak ada yang mahir untuk berbohong bersiasat berstrategi tidak ada kalau Allah mau buka pasti terbuka tapi Allah tahu perasaan kita maka andai kata terbuka sedikit saja air kita sudah merasa sangat malu benar dan Allah mahat tahu rasa malu kita lalu lalu kenapa ada orang yang terbuka air mungkin dia sangat suka membuka air orang lain ketika ditakdirkan dia mengetahui air saudaranya dan dia buka bukankah orang yang membuka air orang sama dengan menginginkan menantang Allah membuka air diri ketahui setiap kali kita mendengar air seorang muslim itu Allah yang menguji kita mendengarkan air itu barang siapa yang menutup air seorang muslim maka Allah akan menutup air air mana yang harus kita takut dihadirin takut air terbuka atau takut tidak diampuni Allah pilih salah satu takut dua-duanya kan mana yang harus lebih ditakuti takut air terbuka atau takut tidak diampuni oleh Allah ya Allah tahu kalau kita dibuka repotnya diri kita tetapi kan Allah maha baik kalaupun nanti ada takdir air kita terbuka kita harus nuzon kepada Allah bahwa ini adalah bagian dari kasih sayang Allah karena biasanya dari air terbuka kita bisa tobat bisa sadar betapa banyak yang Allah tutupi dibanding yang dibuka dan yang dibuka ini bisa membuat kita bisa tobat nasuhah sehingga yang ditutupi bisa dihapus oleh Allah subhanahu ta'ala ada kalanya Allah membuka sedikit sejaib kita jangan takut dengan penghinaan orang kita takut dengan dihina orang kita takut jatuh kedudukan di sisi orang kita takut orang menjadi menghina mengucilkan kita mempermalukan kita padahal semua semua itu tidak ada bahayanya yang bahaya itu adalah tidak diampuni Allah subhanahu ta'ala jadi kalau suatu saat Allah membuka sedikit saja air kita berbaik sangkalah ini adalah karunia Allah agar kita menyadari bahwa yang ditutup Allah lebih banyak sehingga kita syukur dan ini adalah jalan agar kita bisa taubat atas dosa-dosa yang ditutupi dan mujahadah untuk lepas dari rasa takut terhadap penilaian makhluk bagaimana kalau orang-orang tidak percaya kepada saya jalanin saja ada waktunya taubat saja terus saya dihina saya dicaci saya diremehkan saya dipermalukan saya dikucilkan jalani saja dengan penuh air mata taubat itu tidak seberapa dibanding azab yang ditikul diairat kalau tidak taubat dihina orang hanya suara saja Tuhan kita bukan mulut orang Tuhan kita bukan penilaian orang Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya supaya membulak balik hati orang supaya percaya lagi ke saya tidak usah dipikirkan itu urusan Allah yang membulak balik hati dan kita tidak sanggup membulak balik hati orang lain tobat saja yang banyak banjiri dengan air mata tobat terhadap dosa-dosa yang ditutupi oleh Allah mudah bagi Allah membulak balik hati yang benci jadi seneng yang mencaci jadi menghormati yang menjauhi jadi cinta apa susahnya setiap hati dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala tidak usah takut kalau kita benar semua ada konsekuensinya tapi sebaik baik risiko adalah memilih apa yang Allah sukai selamat Terima kasih.